Hai semua, Assalamualaikum Semoga teman-teman sehat selalu ya Mari kita masak buncis menjadi menu super nikmat Siapkan 200 gram buncis Kemudian disiangi dan dicuci bersih Lalu kita potong-potong seperti ini Kemudian ada 8 buah bakso sapi Ini aku menggunakan bakso urat ya teman-teman Supaya rasanya lebih mantap Satu buah bakso ini aku potong menjadi 8 bagian Atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya Lanjut untuk bumbu irisnya ada 6 siung bawang merah Kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini 8 buah cabai rawit merah Lalu kita iris bulat seperti ini 5 buah cabai keriting merah Ini sama ya, kita iris bulat kecil seperti ini Untuk jumlah cabainya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Kemudian ada 1 buah tomat merah Kita iris-iris dadu kecil seperti ini Lanjut kita siapkan bumbu halusnya Ada setengah sendok teh merica putiran 2 putih kemiri yang sudah digoreng atau disangrai 3 siung bawang putih 2 senti jahe Dan setengah sendok teh garam Kemudian semua bahan ini Kita ulek sampai halus Nah seperti ini cukup Lalu kita bisa sisihkan terlebih dahulu Panaskan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng Lalu kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu Sampai harum dan layu Nah seperti ini cukup Kemudian teman-teman bisa masukkan bumbu halusnya Tambahkan 2 lembar daun salam Dan 4 senti lengkuas yang sudah dikeprek Kelanjut kita tumis sampai semua bahan ini matang dan tanak Gunakan api kecil saja ya teman-teman Supaya tidak mudah hangus Setelah bumbunya matang Lalu teman-teman bisa masukkan cabai merah dan cabai rawitnya Serta bakso-nya Tambahkan 1 sendok makan saus tiram Dan 2 sendok makan kecap manis Kita tumis kembali kurang lebih selama 1 menit Sampai semua bahan tercampur merata Kemudian teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 200 ml Kita tunggu sampai airnya mendidih ya Bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Untuk garam gula penyeda bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Setelah semua bahan tercampur rata Teman-teman bisa masukkan buncisnya Terakhir teman-teman bisa masukkan tomat merahnya Masak kembali kurang lebih selama 3 menit Atau sampai buncisnya matang Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Oke Jika rasanya sudah pas Dan buncisnya sudah matang Bisa kita angkat dan siap sajikan Mari kita masak tempe dan juga terong Menjadi menu super nikmat Nah pertama-tama siapkan 1 papan tempe Ini tadi tak timbang ada 200 gram ya teman-teman Kemudian dipotong sesuai selera Nah kalau aku potongnya seperti ini ya Kemudian ada 2 buah terong hijau Ini beratnya kurang lebih 400 gram Kalau teman-teman tidak ada terong hijau Bisa diganti dengan terong ungu Maupun terong lalap Kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini Kalau sudah dipotong semua Teman-teman bisa rendam terongnya Di air yang sudah diberi garam Tujuannya agar terongnya tidak menghitam ya Lalu kita bisa sisihkan terlebih dahulu Lalu ada 2 buah tomat merah Ini kita potong tipis-tipis seperti ini ya Kalau sudah kita bisa sisihkan terlebih dahulu Lanjut teman-teman bisa siapkan cobek Lalu masukkan 2 siung bawang putih 6 siung bawang merah yang sudah dipotong-potong 7 buah cabai rawit merah 75 gram cabai merah keriting Ini aku sudah rebus sampai matang Supaya nanti tidak langu ya Tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian kita ulek kasar aja teman-teman Supaya nanti masih kelihatan tekstur bawang dan cabainya Nah seperti ini cukup Kemudian kita bisa sisihkan terlebih dahulu Panaskan minyak Kemudian kita goreng tempenya Goreng tempenya sampai matang nih Nah seperti ini cukup Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan Masih menggunakan minyak yang sama Teman-teman bisa goreng terangnya Gunakan api yang cukup besar Dan minyak yang benar-benar panas Supaya nanti warna terangnya tetap cantik seperti ini Lakukan hal yang sama sampai terangnya habis Agar rasanya lebih mantap Teman-teman juga bisa menambahkan 100 gram ikan teri tawar Kalau teman-teman punya yang teri yang asin Teman-teman bisa kurangi takaran garamnya ya Ini sudah dicuci bersih Lalu digoreng sampai matang dan kering seperti ini Lalu tiriskan Kemudian teman-teman bisa tumis bumbunya Ini menggunakan minyak bekas menggoreng ikan teri ya teman-teman Tambahkan 2 lembar daun jeruk yang sudah disebek-sebek Kemudian ditumis sampai matang Kalau bumbunya sudah matang Teman-teman bisa masukkan tomat merahnya Bagi teman-teman yang tidak suka terlalu pedas Cabai rawitnya bisa di skip ya Tambahkan 3 per 4 sendok teh kaldu ayam bubuk Dan setengah sendok teh gula pasir Untuk garam, gula dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Tumis kembali sampai tomatnya matang Nah kalau sudah matang Teman-teman bisa masukkan tempe dan terong gorengnya Tambahkan 70 ml air panas Gunakan air mendidih ya teman-teman Karena ini nanti kita masaknya hanya sebentar Kalau semua buahan sudah tercampur rata Teman-teman bisa tambahkan teri gorengnya Masak sebentar saja cukup sampai terinya tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa teman-teman Oke Jika rasanya sudah pas Bisa kita angkat dan siap sajikan Mari kita masak soun dan juga sosis Menjadi menu super nikmat Pertama-tama siapkan 1 bungkus soun kering Ini beratnya kurang lebih 100 gram ya teman-teman Pilih soun yang bertekstur kenyal Supaya nanti kalau dimasak lagi sounnya tidak kelembekan Kemudian rendam sounnya menggunakan air biasa Nah disini saya rendam kurang lebih selama 20 menit ya teman-teman Bisa juga direndam menggunakan air hangat suam-suam kuku selama 10 menit Nah seperti ini hasilnya teman-teman Ini sounnya sudah lemas Kemudian sisihkan terlebih dahulu Ada 4 buah sosis ayam Ini kita bisa iris serong seperti ini Untuk jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya Bisa juga menggunakan sosis sapi Lalu ada seperempat buah kol Ini beratnya kurang lebih 100 gram Kemudian kita iris kasar seperti ini Lanjut kita siapkan bumbu irisnya Ada 3 siung bawang putih Kemudian kita gebrek dan iris tipis-tipis seperti ini Nah menurutku kalau bawangnya dikebrek dulu Aromanya akan lebih harum ya 6 siung bawang merah Kemudian iris tipis-tipis seperti ini 10 buah cabai hijau keriting Lalu kita iris serong seperti ini Bisa juga dimix dengan cabai merah keriting ya 6 buah cabai rawit merah Lalu kita iris serong seperti ini Nah untuk cabainya bisa dikurang bisa ditambah sesuai selera ya Lanjut panaskan minyak kurang lebih 4 sendok makan Kemudian tumis bawang putih dan bawang merahnya Sampai layu dan harum Nah kurang lebih seperti ini Kemudian teman-teman bisa masukkan cabai hijau dan cabai rawitnya Lalu masukkan sosisnya Lanjut kita masak sampai sosisnya setengah matang dan berkulit ya Kemudian teman-teman bisa tambahkan 2 sendok makan kecap manis Dan 1 sendok makan saus tiram Tumis kembali sampai kecap dan saus tiramnya ini harum ya Nah seperti ini cukup Kemudian teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 100 ml Kita tunggu sampai airnya mendidih Kemudian teman-teman bisa tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Jika airnya sudah sedikit mengental seperti ini Teman-teman bisa masukkan souhnya dan sayur kalnya Masak kembali sampai semua bahan tercampur rata ya Teman-teman bisa besarkan api kompernya Supaya nanti tekstur souhnya tidak kelembekan Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Aku sengaja tidak menggunakan garam Karena sudah asin dari saus tiram dan kaldu bubuknya Jika rasanya sudah pas dan souhnya sudah matang Bisa kita angkat dan siap sajikan Mari kita masak buncis dan juga telur Menjadi menu super nikmat Pertama-tama siapkan buncis Ini beratnya ada 150 gram ya teman-teman Lalu disiangi dan dicuci bersih Kalau sudah bisa diiris serong seperti ini ya Atau bisa sesuai selera teman-teman Kemudian pecahkan 2 butir telur Beri sejumput garam Dan kita kocok lepas Nah seperti ini cukup Kemudian teman-teman bisa orak-arik telur dadarnya Kalau teman-teman mau bisa diorak-arik kecil-kecil ya Kalau disini saya orak-ariknya besar-besar Seperti ini agar lebih mantap Jika telurnya sudah matang Kita bisa angkat dan sisihkan dulu Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya Ada 2 siung bawang putih 4 siung bawang merah 5 buah cabai rawit merah 5 buah cabai merah keriting 1 sendok teh terasi Dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng Semua bahan ini kita haluskan Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Kemudian kita bisa tumis bumbu halusnya Kita tumis menggunakan api yang kecil saja Supaya nanti bumbunya tidak mudah gosong Nah jika bumbunya sudah matang dan tanak seperti ini Teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 100 ml Bumbu dengan setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Nah untuk penggunaan garam, gula, dan kaldu ayam bubuk Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Jika sudah larut Teman-teman bisa masukkan buncis Dan juga telur orak-ariknya Kita masak kembali kurang lebih selama 3-5 menit Sampai buncisnya matang dan lembut Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Untuk penggunaan cabainya Teman-teman bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Karena tingkat kepedasan seseorang itu berbeda-beda Jika sudah matang Bisa kita angkat dan siap sajikan Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba resepnya ya Apapun menu masakan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Ahmaturnuun Sampai jumpa di video selanjutnya